Selama Ramadan tahun ini, Pelni Terakan menyiapkan sekitar 15 ton stok daging ayam beku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bumi Paguntaka terkait daging ayam. Kepala cabang Pelni Logistik Terakan Endang Widia Astuti mengatakan 15 ton daging ayam beku tersebut didetangkan dari Suabaya bersama 1 ton daging bebek beku. Dirinya mengakui sebelum memasuki Ramadan terjadi peningkatan penjualan daging ayam beku dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut tidak lepas meningkatnya konsumsi masyarakat akan daging ayam. Adapun harga akan dinaikkan bila ada perubahan harga tempat memesan daging ayam beku di Suabaya, sehingga kenaikan harga dilakukan menyesuaikan dengan kenaikan harga yang terjadi di tempat pemesan daging ayam beku. Dirinya menjelaskan bahwa rata-rata pembeli daging ayam beku berasal dari warung makan, minimarket, supermarket, dan perorangan yang ingin mengadakan hajatan. Adapun sebelum pandemi COVID-19 menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri, stok daging ayam beku yang didatangkan bisa mencapai 30 ton. Namun jumlah tersebut sudah dikurangi pada tahun 2020, di mana angkanya kisaran 10 ton. Kalau untuk sebelum puasa kan kita biasa sekitar 15 ton. Nah, yang dilang puasa ini kita sekitar 30 ton. Oh, sekitar 30 ton. Oh, berarti yang sebut... Karena ini juga kan sudah sementara berjalan, sudah hampir habis sebelum ini sekitar 50 ton. Berarti sebelumnya itu, kalau sebelum pandemi itu memang biasa 30 ton ya? Cuma ketika pandemi 15 ton aja biasanya? Iya, enggak sampai kan? Bahkan enggak sampai. Enggak sampai. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ini tadi saya sudah telpon pihak peniriman, namanya Pelmi Marti Surabaya. Kita sudah sepakat dengan harga yang kita naikkan 2.000 rupiah per kilogram. Tidak lopat ya? Iya, mungkin dalam minggu-minggu ini akan kelihatan. Janu Riansyah melaporkan.